Intro Eh, kamu baca majalah? Iya dong, ini majalah kekinian. Lagi cari kafe. Wow, ini halaman berapa sih itu? Halaman 99. Yang ada halaman 66. Kamu kembali? Oh, kembali ya? Ini halaman 67. Kalau ada halaman 99 di majalah kamu. Maaf, aku tuh terlalu fokus. Kenapa acting gini tuh selalu malu ya? Selalu nggak rame ya? Kamu tahu nggak, kalau di scene itu, di Starglam itu kita pernah hadir. Iya, kita pernah ada di sini. Eh, ngomong-ngomong kita juga pernah ada di yang namanya acara TalkSlow. Dan sekarang ini kameranya udah on. Memang acaranya TalkSlow. Ya udah, kalau gitu kita sapa dulu gimana? Baiklah kalau begitu. Hai teman-teman. Oke, balik lagi di TalkSlow. Eh, tahu nggak guys? Sekarang ini kita lagi baca-baca majalah yang keren banget. Ya. Ini adalah majalah yang harus semua slowers baca. Karena ini majalahnya Bandung. Apalagi kalau orang Bandung atau mau main ke Bandung. Ini bukan hanya tentang traveling, tentang kecantikan dan sebagainya. Anak tentang otomotif. Wih, keren. Itu dong. Ini kan kita orang otomotif. Kalau aku lebih cari keperawatan-perawatan kulit, perawatan-perawatan ya untuk tubuh lah ya gitu. Iya memang, biar tidak cakutrik ya. Biar tidak buladik ya. Baiklah kalau begitu. Teman-teman, kita mau ngobrol sama orang yang berhubungan dengan ini. Jadi siapa saja orang dibalik si StarGlam ini. Betul. Tapi tentunya kita mau menyapa dulu. Kita mengajak teman-teman untuk menonton kita di hari Selasa dan Kamis. Hanya di TalkSlow. Slow banget. Terima kasih banyak. Itu dia acara hari ini. Ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan closing. Kita mau mengundang mereka. Oke. Karena hari ini kita kedatangan 3 tamu. Wow. Oh ini kursi hanya ada 3. Ya. Tamu datang kita pergi. Ya. Karena nggak ada kursinya nggak cukup. Ya kan mereka presentasi. Oke. Karena kita masih di Bumi Sang Kuryang. Ini adalah hari kedua kita talk show di sini. Dan tentunya kalau misalnya mau main-main kesini. Bumi Sang Kuryang letaknya adalah di. Jalan Ki Putih No. 12 Bandung. Betul. Simulate jadinya. Baik. Seperti apa obrolannya ikuti terus. Langsung aja kita akan undang ini dia orang-orang yang berada di balik majalah StarGlam. StarGlam. Silahkan masuk. Halo. Silahkan. Silahkan. Gapapa bebas. Silahkan. 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 Eh silahkan Pak Budi duduk Pak Budi. Kok jadi Bapak sih. Karena ini ada. Sejak kapan. Silahkan diminum. Karena ini sudah jadi properti. Sudah 3 hari. Silahkan. Silahkan. Baik. Mbaknya dengan. Sintra. 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 Baik. Enggak ada suaranya. Pegang aja. Karena itu masuknya ke rekaman. Oke. Nanti di TV nya jadi Duk Duk Duk. Duk Duk Duk. Gapapa. Gapapa. Ibu gak apa-apa. Mbaknya namanya? Mbak Kiki. Di Star Glam nya. Di Star Glam nya. Di Star Glam nya. Di Star Glam nya. Sebagai. Aku Tuki Arli. Dari. Star Glam aja sih. Bagian Promo Event. Promo Event. Kalau aku dari. Marketing. Oke. Teman-teman ini adalah. Majalah Star Glam. Kalau segelanya adalah. Majalahnya Bandung. Kita pernah hadir di episode berapa sih. JJ. Kita di episode berapa. 12. 12. 12 siapa kutu ya. Iya. Alhamdulillah. Kita belum ada di cover nya ya. Belum ada ya. Takutnya malah jadi gak laku ya. Star Glam ini sebenarnya. Majalah tentang apa mbak. Hei. Hei. Ini kita acara berdua. Oh. Kita lagi baca Star Glam. Oh iya. Ini tuh menarik loh. Di gimmick itu udah. Oh udah ya. Majalah Star Glam ini. Adalah majalah apa mbak. Aku bingung berdiri dimana. Di belakangnya mbak. Belakang aku aja. Kalau di sini ya. Maaf ya mbak. Boleh. Kayak lagi foto pra wedding lah. Aduh. Di sini lalu. Star Glam ini kita majalahnya Bandung. Informasinya informasi Bandung. Ulasannya semua tentang Bandung. Guys. All about Bandung ya. Betul sekali. Apa sih kamu mau nanya. Ini gak enak kan berdiri. Gak enak kan. Kamu duduk di sebelah aku aja sini sini. Yang lain lah. Oh iya. Aku di situ ya maaf. Kameramen. Sini sini. Karena kamu kan gak mau keliatan ompongnya. Nah yuk. Lanjut ya. Majalah tentang Bandung. All about Bandung. Wisata. Kuliner. Kemudian. Lifestyle. Oke. Bahkan otomotif. Otomotif juga kita bahas. Gadget pun juga kita bahas. Luar biasa. Tentang kehidupan malam. Tentang kehidupan malam. DJ nanti tolong diliput ya. Oh iya. Itu juga ada. Jadi karena kita lebih ke lifestyle. Jadi semuanya kita. Lifestyle juga ada. Tapi kalau ngeliput DJ yang ada di kita. Ini agak berbeda. Karena ini DJ yang cukup syari' ya. Oh syari' ya. Jadi bangun pagi. Pulang tepat waktu. Bada Isa. Udah pulang malam mainnya ya. Oh bye. Oh jadi ada DJ tantanya ya. Jadi CRI. Gak namanya DJ RBA. Oke mbaknya. Saya tadi baca-baca sebagian. Karena belum sempat juga. Baca semua. Ini ada tentang info kecantikan. Berarti tentang perempuan dan sebagainya juga dikupas. Tentang cowok-cowok yang biasa ini. Cowok-cowok juga kita bahas. Tapi sebenernya kalau Stargame ini. Kita emang 75% itu wanita. 25% nya pria. Karena kan kalau informasi. Cepet tuh kan daripada wanita ya. Iya betul. Tapi pembacaannya memang wanita kebanyakan. Mayoritas semua wanita. Harus ngikut banyak kita loh. Cowok-cowok ya. Iya. Kali-kali gitu. Karena yang baca nya kan banyaknya perempuan. Iya betul. Iya betul. Dan jangan cowok ganteng aja. Cowok biasa. Yang biasa. Kalau majalah. Cowok six-pack itu biasa. Coba deh cowok-cowok yang biasa banget kayak kita. Pasti majalahnya luar biasa gitu ya. Dan kami itu gak mencurigakan. Kalau ganteng banget tuh mencurigakan. Iya. Oh iya. Kecederungannya. Ya gitu lah ya. Lu ngeri masalah. Gua cuma gerak. Gua cuma gerak. Gerak. Ini terdiri dari berapa halaman? Kalau untuk majalah sendiri kita terdiri dari 60 halaman. Cuman di 2020 ini kita mengeluarkan perobosan baru kak. Oke oke. Jadi karena sekarang udah pada beralih ke online. Starglam pun juga kita ikutan. Masuk juga ke online nya. Di online nya? Di www.starglam.com Masih berupa website? Iya. Masih berupa website. Jadi ulasannya hampir sama kayak majalah. Cuman di web. Oke ini pertanyaan jujur. Kalau gua kan sebetulnya kalau mau bilang gak terlalu ya. Tidak terlalu. Kamu bukan pindah terlalu baca majalah. Kamu emang orangnya gak hobi baca. Iya. Jadi gini. Kalau majalah undang-undangnya. Maksudnya di undang-undang. Itu harus berapa halaman sih minimal? Di undang-undang. Masa gak ada undang-undang yang membahas itu? Gak ada ya. Maksudnya. Eh biasanya gitu. Berapa halaman sih gitu. Sebenarnya kalau untuk. Bebas ya. Dari berapa. Terus ukuran. Jadi bahas. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Dari desain. Kita akan lihat dari desain interior. Desain exterior. Apa aja bebas? Kek. Kekak mau gak sih. Jadi redaktur kita gitu. Yang singkat semua gitu. Bisa bisa bisa. Aku mah apa aja bisa. Apa aja ya. Aku mah nyalon aja bisa. Eh ya tau gak lho. Rata-rata. Yang kayak gitu-gitu. Matinya muda lho. Eh jauh-jauh kak. Jauh-jauh kak. Kalau kasih tau ke gue. Enggak. Bukan ke Mbak. Temen-temen kita yang kayak gitu matinya muda lho. Maaf ya. Jangan ditangkap buka kita. Baik lanjut Mbak. Jadi sebetulnya secara ukuran dan sebagainya. Kualitas kertas dan sebagainya. Kalau untuk ukuran dan kualitas sendiri kan kita juga. Maksudnya media cetak pun kan macam-macam. Kita emang ada kualitasnya masing-masing. Tapi kalau untuk di Stargum sendiri. Kita untuk jumlah halamannya. Kita ada 68 halaman. Oke 68 halaman. Itu ini 2020 ya. Sebelumnya itu cuma 60 halaman. Enggak kak. Sotau lu sotau. Hidupnya sotoi. Lu tanya dong. Gue pernah baca gak? Lu pernah gak baca? Enggak. Iya makanya. Berarti kalian tidak membudayakan literasi budaya baca. Itu. Oke oke oke. Pasang ngobrol jentahirnya. Maksudnya raja harus budaya baca lho kak. Ya slowers. Jangan lupa budayakan literasi ya. Ya betul. Karena kan dari informasi semua itu memang. Sebenarnya aku juga tipe orang yang males baca. Oke oke. Tapi kaca gitu ya. Tapi ketika membutuhkan sesuatu informasi atau apapun juga ternyata memang berfungsi dan berpengaruh. Yes. Tapi begini. Kelebihan yang majalah dibanding media yang lain adalah. Mereka memang gambar biasanya dibuat sedemikian rupa ya. Betul. Lebih menarik. Dari mulai pencahayaan, gambar dan kualitas kertas juga glossy ya. Betul. Glossy dan selain itu juga ini ramah lingkungan ya. Ya. Kertasnya ramah lingkungan. Maksudnya. Iya dong. Karena ini kan bisa. Gue gak tau. Itu janjian dulu dong. Kalau ngomong itu janjian. Jadi gue gak. Kemana anak-anak? Orang obrolannya kemana nih? Baik. Ini meliput. Kalau di belakangnya itu meliput tentang event. Di Bandung ya. Betul. Ada beberapa event yang sudah diliput. Betul. Menjadi sebuah agenda kah misalnya setiap event di Bandung selalu naik tayang disini? Ya karena Starglame juga bukan hanya majalah aja. Kita juga punya channel Youtubenya. Namanya Bandung Info Gaya. Terus juga kita ada Starglame Production. Bandung Info? Gaya. Kamana tuh? Gaya. Kamana tuh? Di Gaya atau di Jawa? Ya maksudnya disitu kita juga ada channel Youtube. Dimana kita juga ngebahas kuliner. Kota Bandung apapun gitu. Jalan-jalan. Nah yang di belakang sini yang tadi event. Kita juga ada Starglame Production yang kita memang menangani ataupun meliput event-event yang ada. Ada yang menarik disini mbak. Distribusi point. Artinya ini didistribusikan ya. Betul. Kalimatnya disini salon, skincare, klinik dan apotek. Ngapain ini ada di apotek? Ya gapapa ada di apotek. Di apotek itu banyak orang nunggu loh kak. Oh maksudnya gitu. Ya. Saya kira dengan membaca Starglame mengobati segala penyakit. Enggak lah. Lu lagi enggak lah. Emang ini brosur obat? Bukan. Jika anda sakit kepala baca Starglame. Betul. Jika anda stres baca Starglame. Oke. Jadi di belakang itu emang ada distribusi point. Dimana majalah kita ada di tempat-tempat yang udah ada di list disitu kak. Oke. Tapi hotel, kemudian di media-media, mall. Bandara. Di Cimahi bahkan ini ada. Karena itu juga sebenarnya kalau untuk majalah sendiri kita udah likupannya udah nasional juga sih kak. Jadi kita masuk Yogyakarta, Bali. Oke. Kalau ngomongin tentang pengumpulan berita ataupun pengumpulan bahan materi yang ada di Starglame setiap episode-nya atau setiap period-nya. Kita pengen tahu apa sih kesulitan jurnalis di lapangan ketika meliput ini sebetulnya. Ada nggak sih kesulitan-kesulitan tertentu? Selain lapar ya. Selain kehujanan ya. Sebenarnya kalau untuk majalah sendiri untuk ulasan Bandung sendiri. Eh sorry untuk majalah Starglame sendiri karena kita ulasnya full all about Bandung nggak. Oke. Jadi kalau untuk di luar Bandung kita nggak masuk Yogyakarta. Karena biar ngebudahin orang ketika misalkan yang tadi kan kita ada distribusi point di luar Bandung kan. Jadi ketika orang mau, gue mau ke Bandung nih mau kemana ya udah. Referensinya adalah ini. Ya betul. Oke. Bahkan disini info galian. Ya. Jadi kita tahu di Bandung mana aja jalan yang lagi di galian. Gila bro unik. Ini majalah. Gari macet. Ini tuh kayak. Aduh udah susah deh di belakangnya ya. Selamat seperti candaan. Tapi serius di sini. Jika melewati daerah ini pertama berangkat lebih pagi. Betul. Menghindari jam padat kendaraan. Gunakan kendaraan dan tolong tong tige brus. Ini ya dance ya. Ini majalah ini. Udah deh pokoknya parah banget. Ini keren parah sih ya. Kak galian-galian dibahas di Instagram ya dance ya. Karena Bandung kan lagi banyak jalan-jalan. Em. Em. Emberta. Isi tijalikannya. Temen gue mati muda loh kayak gitu loh. Lanjut. Sebetulnya bukan hanya liputan-liputan tentang jalan, tentang informasi tentang Bandung. Tapi ada gambar-gambar paha. Tuh. Karena di sini ditulis nama-nama nusok nganyuk di Bandung ya. Ini hati-hati loh. Ini parah loh. Ini majalah terglam pokoknya ya. Oh pokoknya. Ada hotel juga di sini. Ada dong. Kita akan hadirkan orang hotel. Apakah mereka sudah di liput di sini dan seperti apa di segmen berikutnya ya. Dan tentunya ulasan-ulasan apa yang. Eh ada Instagramnya. Ada dong. Nama Instagramnya apa? Starglam magazine. Starglam magazine. Disappin ya. Ya disappin ya. Alright. Oh boleh. Langsung ke sekarang kak. Tahan dulu obrolannya. Ini seru banget. So don't go anywhere. We'll be right back up to this message. Stay tuned. Bye. 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 Bye.